Bagaimana sih cara mengawali sebuah storytelling? Bagaimana caranya membuka cerita kita supaya orang tertarik untuk mulai mendengarkan dan lebih penting lagi tertarik untuk menyimak sampai selesai? Disinilah pentingnya opening. Dan itu akan kita bahas dalam episode kali ini Storytelling 101 dari Suarane Podcast bersama gue Rane Hafid. Gue ngerekam ini setelah ngasih workshop 2 hari. Gue sekarang masih ada di Banjarmasin tuh. Lukisannya, suasana pasar terapung di Banjarmasin, kota yang keren, kota yang harus kalian kunjungi. Minimal berkunjunglah ke satu atau dua kota selain kota kalian. Karena itu akan membuka wawasan kita bahwa wow banyak budaya dan banyak cerita-cerita menarik disini. Oke, kita akan mulai ya teman-teman. Dan gue akan mulai dari cerita seseorang bernama Andrew Stanton. Dia ini sutradara, produser, penulis naskah, voice actor di Pixar cuy, Pixar. So, Andrew ini seorang storyteller yang keren. Dan gue pertama kali tau dia, tau nama Andrew Stanton ini Beberapa tahun lalu ketika gue menyimak TED Talk-nya yang berjudul The Clues to a Great Story. Kisih-kisih sebuah cerita yang keren, cerita yang hebat. Intinya di TED Talk-nya itu, Andrew Stanton itu ngomong sekitar 20 menit tapi gak kerasa banget. Daging mulu, kalau katakan anak sekarang isinya daging mulu, kagak ada lemaknya. Apalagi teman-teman, dia ngebuka talk-nya ini dengan sebuah joke, sebuah anekdot yang kocak banget. Lo harus dengerin, nanti gue kasih link-nya di bagian deskripsi. Dan yang ingin gue bahas pertama kali adalah kenapa dia mengawali ceritanya di TED Talk itu dengan sebuah anekdot, dengan sebuah joke. Karena ada poin yang ingin dia sampaikan berikutnya setelah dia menceritakan joke-nya itu. Kalau nanti kalian dengerin TED Talk-nya ya. TED Talk, bukan TED Talk. Jadi Andrew Stanton bilang setelah dia menceritakan joke-nya itu, lo harus dengerin joke-nya. Gue gak mau kasih spoiler di sini. Tapi setelah dia menceritakan joke-nya itu, dia bilang begini, Storytelling is joke-telling. Jadi dia menganalogikan storytelling itu dengan bagaimana kita menceritakan sebuah cerita lucu atau sebuah anekdot. Karena menurut dia, storytelling itu is all about knowing your punchline. Tapi setelah itu, Andrew Stanton bilang begini, Knowing that everything you're saying, semua yang kita sampaikan, from the first sentence to the last, dari kalimat pertama sampai akhir, Berujung pada satu goal yang sama, satu sasaran yang sama, satu tujuan yang sama. And ideally confirming some truth that deepens our understanding of who we are as human being. Ini gue suka banget kalimatnya. Jadi intinya secara ideal itu memperdalam pemahaman kita tentang siapa kita sebagai manusia. Gue hampir hafal kalimat pembukanya ini yang selalu bikin gue setiap kali dengerin tuh, wah keren ya. Dalam banget, bener juga. Ini nanti kita akan bahas di lain kesempatan, tapi kali ini gue mau bahas soal opening ya. Jadi dari Andrew Stanton tadi, gue belajar bagaimana membacakan joke atau menceritakan joke atau anekdot itu adalah salah satu trik yang banyak dipakai para storyteller. Ini bukan sembarang lucu-lucuan ya, lucuannya atau anekdotnya itu harus relevan teman-teman. Relevan dengan garis besar cerita yang mau kita sampaikan. Karena kalau tidak relevan ya paling begitu selesai membacakan anekdotnya yaudah. Tapi orang akan nyari di mana kaitannya. Ingat, manusia berpikir dalam pattern, dalam pola. Sehingga ketika dia mendengarkan kita ngobrol, dia mulai berpikir ini arahnya kemana, polanya kemana, habis ini kemana, habis ini kemana. Itu yang harus kita pahami dulu. Nanti gue suatu saat akan bikin satu episode khusus tentang The Rule of Three. Ini pernah gue singgung beberapa kali, tapi The Rule of Three itu adalah salah satu formula yang mantap banget buat storytelling. Oke lanjut. Jadi cerita lucu itu teorinya membuat orang ketawa dan membuat orang tertarik untuk menyimak cerita kita. Jadi mungkin dia akan mikir, wah kocak nih pembukaannya maksudnya apa ya? Orang akan langsung menyimak, orang akan langsung membuat sebuah pattern, pola di pikirannya. Kalau udah ada joke ini, temanya ini, isinya apa? Itu makanya merupakan salah satu teknik opening dalam storytelling yang sangat efektif menurut gue gitu ya. Dan opening ini juga akan mengubah mood mereka. Mungkin mereka udah capek, mungkin mereka datang disitu dipaksa bosnya ke sesi storytelling lo, ke sesi presentasi lo. Tapi begitu lo membuka dengan joke, mereka segar kembali dan oke, gue udah siap untuk dengerin lo mencerita apa. Tinggal lo bisa gak menceritakan dengan bagus. Ada juga teori lain yang bilang begini, orang itu akan lebih tertarik dengan cerita kita ketika joke yang kita pakai sebagai pembuka itu, isinya menertawakan diri kita sendiri sebagai si pencerita. Kenapa? Itu ibarat kita membuka diri dengan menceritakan kelemahan kita dengan menunjukkan bahwa hey, yang berdiri di depan kalian ini juga orang biasa loh, gak jago-jago amat. Karena psikologinya begini, ketika kita sudah ada di atas panggung, orang akan melihat kita ke atas. Gambaran visualnya seperti itu. Orang akan berpikir bahwa lo ada di stage itu, lo bisa bercerita kepada kita karena lo punya sesuatu kelebihan. Nah, dengan menarik diri kita ke level yang sama dengan pendengar kita, kita ingin bilang bahwa, eh sama, kita sama. Gue punya cerita dan gue yakin kalian juga punya cerita. Tapi sekarang lo dengerin cerita gue. So, ini teori biasa sebenarnya ketika kalian bertemu dengan seseorang yang baru dikenal, dia sudah membuka diri, itu seolah-olah kita ingin berteman dengan orang itu secara personal. Membuka diri dan bercerita. Tentu ada batasan ya, cerita-cerita personal yang kalian mau sajikan joke-joke-nya juga. Misalnya nih, waktu beberapa kali storytelling ya, sesi training storytelling termasuk waktu gue ngasih sesi di Taman Ismail Marzuki, baru-baru ini bersama teman-teman dari Semut Merah Kaizen, tuh alumni kelas menulisnya Dewi Lestari ya. Huh, Dewi Lestari tuh storyteller yang keren banget tuh. Oh, sampai di mana tadi? Oh ya. Halo SMK, Semut Merah Kaizen, halo Mbak Dewi Lestari. Nah kan, blur kan gue? Oh ya, jadi gini. Jadi dalam salah satu sesi tentang storytelling itu, gue membuka dengan sebuah joke. Jadi waktu itu gue mau membuka segmen atau tema mengenai bagaimana membangkitkan rasa percaya diri ketika lo sedang bicara di depan publik atau public speaking. Dan waktu itu gue membuka dengan sebuah cerita pribadi, bagaimana waktu gue masih SD kelas 3 atau 4 gitu ya, gue tampil di depan publik diminta untuk menyanyi di sebuah acara tahun baruan gitu. Dan gue tampil dengan pernu percaya diri, tetapi begitu sudah sampai di panggung, gue kemudian tiba-tiba menangis, teriak-teriak, minta turun, minta pulang, dan manggil-manggil nyokap gue. Jadi gue nurunin derajat gue gitu ya, untuk nunjukin bahwa, woy, gue dulu pernah seada di titik itu, di titik ketika gue, antusias banget pengen public speaking, pengen cerita, pengen nyanyi di depan orang, tapi kemudian ternyata gue takut banget, dan takutnya itu ekstrim banget. Jadi teorinya adalah gue membuka diri, dengan bilang bahwa, hey, kita setiap orang punya rasa takut, punya rasa nggak pede untuk tampil di depan publik. Dan buat gue, ini mengubah pandangan audiens tentang kita yang kesana jauh di atas sana. Padahal mungkin yang nonton lebih jago lagu ya. Padahal kita mulai dari satu titik yang sama, dan ini yang gue istilahkan dengan itu tadi, menarik turun diri kita ke level yang sama dengan audiens. Karena kadang-kadang panggung itu sangat intimidating buat gue. Makanya gue suka tuh kalau storytelling tuh enak itu ya, duduk sejajar, apa berdiri sejajar, atau nongkrong keliling kayak fireside chat, sambil bakar marshmallow, ayam bakar, dan lain sebagainya. Karena kita semuanya setara, sederajat gitu. Kalau di panggung tuh kayaknya rasanya jauh banget gitu. Oke, lanjut lagi. Pembukaan, seperti kata Andrew Stanton tadi, storytelling is joke telling, itu nggak mesti juga seperti itu. Karena tidak ada teori yang baku dalam storytelling ya. Jadi nggak mesti lucu, karena nggak semua orang bisa ngelucu. Nggak semua orang bisa ngelucu. Jadi pendekatan lucu itu memang salah satu alternatifnya. Tapi nanti, setelah ini, gue akan cerita mengenai pengalaman gue ngumpulin beberapa opening-opening storytelling ya. Dan ternyata gue bisa buat itu, atau kumpulkan itu menjadi tiga kategori aja, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. So, bagi teman-teman yang udah nyimak sampai di titik ini, sampai di menit ini, thank you banget. Kalian udah ngabisin waktu kalian sampai di titik ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan akan bermanfaat. Dan kita akan lanjut sebentar lagi. Oke, kita lanjut lagi dengan Storytelling 101, episode ketiga yang membahas mengenai opening, atau pembukaan dari sebuah storytelling. Kalau di stand-up comedy, itu disebut sebagai setup-nya. Setup-nya itu seperti apa? Oke, memang storytelling bisa dibuka dengan joke, dengan anekdot. Ini udah umum. Tapi ada teknik-teknik lain dari para pencerita hebat di luar sana, yang tujuannya sama. Bikin orang tertarik untuk terus menyimak cerita kita. Dan inilah pentingnya opening, teman-teman. Gue sendiri percaya bahwa satu menit pertama, atau dua menit pertama dari sebuah storytelling itu, sangat menentukan apakah orang akan mendengarkan selanjutnya. Jadi bagaimana gue selalu menekankan bahwa opening itu sangat penting. Sangat, 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 sangat amat penting. Kalau enggak, nanti kita ibaratnya akan ngomong sendiri sama tembok. Oke, yang pertama, ini gue ambil dari beberapa TED Talk, dari mod storyteller, dan juga dari beberapa podcast-podcast storytelling yang keren-keren itu. Yang pertama, teman-teman, ajak pendengar untuk ikut terlibat dalam cerita kita. Ajak mereka untuk membayangkan. Ajak mereka, yuk, yuk, ikut sama gue, yuk. Gue punya cerita nih. Dengerin ya, dengerin ya. Kalau lagi dongeng itu, adek-adek, ayo duduk yang manis dengan kakak di sini, kakak akan membacakan sebuah cerita. Ya enggak, kalau orang dewasa enggak mungkin kalian begitukan ya. Tapi intinya sebenarnya, yuk, yuk, gue punya cerita nih. Jadi opening itu mengajak orang. Nah, teknik ini, teman-teman, bisa digabungkan dengan teori struktur narasi yang disebut sebagai in media res. In media res ini bahasa latin yang kurang lebih artinya, kalau enggak salah ya, mulai dari tengah. Tanpa intro. Yaitu memulai dari puncak cerita, baru kemudian merunutnya kembali. Contohnya itu sebenarnya gini, kalau lo ketemu dengan orang tua atau kakek lo lah ya, yang suka banget cerita, dia akan bilang begini, Cu, sini Cu. Tau enggak, kakek dulu pernah ditembak di kepala sama tentara Belanda, tapi kakek enggak mati. Mau tahu enggak ceritanya gimana? Yuk, yuk, dengerin sini, yuk. Ayo duduk sini, dengerin. Ayo duduk yang manis. Jadi sebenarnya ngajak orang, tapi dengan model flashback. Dia cari puncak ceritanya dulu, pernah ditembak sama Belanda di kepala, kagak mati. Jadi orang langsung, eh serius kek, serius om, serius mas, gimana ceritanya? Yuk, sini dengerin. Jadi narik. Ya tentu saja kalian harus lihat segmennya, jangan, ayo bapak-bapak duduk di depan sini, bapak-bapak kita cerita sama semua. lihat segmen kalian dan bagaimana cara mengajaknya itu akan tergantung pada siapa audiens kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, ajukan pertanyaan. Nah ini mirip-mirip sih dengan yang pertama tadi, tapi dengan memancing lewat pertanyaan, dengan mengajak orang ada di posisi kita sebagai si pencerita. Jadi misalnya gini, apa yang akan lo lakukan kalau lo terjebak di lift mall saat mall udah mulai tutup dan semua lampu dimatiin? Apa lo bakal teriak? Atau lo bakal mencoba buka paksa lift tersebut? Ketika lo mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pendengar, pendengar itu akan langsung mulai bermain di otaknya, mulai mencari pola dan mulai berpikir, iya ya gimana ya? Tapi selain dia berpikir, gimana ya kalau gue yang terjebak dalam lift, dia juga pengen tahu cerita lo. Jadi itu menjadi sebuah pembuka yang menarik dan banyak dilakukan oleh para storyteller. Lo cek aja di TED Talk tuh, salah satu sumber storytelling favorit gue itu ada di TED Talk atau di Mod Podcast misalnya, atau di This American Life juga bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengalaman pribadi. Nah, ini yang seperti gue ceritain di awal tadi. Cerita pengalaman pribadi itu ibarat membuka diri kita ke pendengar, karena manusia itu kan memang pada dasarnya kepo, mau tahu aja urusan orang lain, dan dia bisa aja tertarik dengerin cerita kita. Jadi, kita buka dengan pengalaman pribadi. Selain bahwa pengalaman pribadi itu bermanfaat untuk menarik orang ke level yang sama dengan kita. Gue pernah punya storytelling begini, tapi gue sharing openingnya aja ya. Gue openingnya begini. Kue nih yang badannya gede segede gini, berat gue lebih dari satu kintal, pernah suatu hari diajak naik perahu bebek-bebekan yang didayung itu pakai kaki, yang diancol itu, dan itu gue naik bareng pacar gue. Terus, apa yang terjadi? Gini aja deh, ini pengalaman yang gak akan pernah terrupakan seumur hidup gue. Gue mau ngebukanya seperti itu. Jadi, apa ya, menurunkan diri kita. Atau kayak misalnya tadi gue cerita, bagaimana gue duduk, tampil di panggung, dengan pede, begitu udah siap menyanyi, gue ngeliat banyak orang di depan gue, dan tiba-tiba gue nangis, manggil, Mama, gue mau pulang, mau pulang. Itu benar-benar kayak, bukannya mempermalukan diri kita, tapi menunjukkan bahwa, come on, we are in the same boat, dan gue punya cerita seperti ini. Kurang lebih seperti itulah maknanya. Jadi tadi yang pertama adalah, kita ulang lagi ya. Let me check my script. Gue selalu menulis script ya teman-teman ya, dan ini nanti akan kita jadikan, salah satu materi storytelling 101. Ajak pendengar untuk terlibat dengan cerita kita, kemudian ajukan pertanyaan, ya kan, yang ketiga itu, ceritakan pengalaman pribadi. Bisa dikombinasikan, gak ada teori yang baku, bisa dikombinasikan dari ketiga itu. Gue yakin, lo pasti punya cara sendiri, dan kalau memang cara lo menarik, yuk sharing di sini, di Suarane Podcast. Oke, itu dulu, sharing gue kali ini. Berikutnya kita ngomongin apa ya? Ada saran? Kalau ada, kontak gue di suarane at gmail.com, atau kalau itu, di 08-7878-505012, ini WhatsApp aja ya. Untuk sekarang, gue Rane Hafid pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!